Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika maupun matematika kali ini kita akan membahas pembuktian dari formulasi integral tak tentu yaitu adalah tangan integral tangan se-x t-x itu sama dengan len harga mutlak dari second X ditambah dengan C demikian pula untuk kotangan se-x t-x sama dengan len harga mutlak sin X tambah C baiklah untuk menyelesaikan soal ini maka eh saya tuliskan terlebih dahulu bahwa tangan se-x t-x nah itu bisa kita ubah ya kita bisa ubah terlebih dahulu menjadi bentuk eh sama dengan sin x per cos x dx jadi sin x per cos x dx nah sekali lagi eh sebagaimana pada video sebelumnya saya telah menyinggung bahwa untuk bentuk pecahan maka hal yang paling utama hal yang paling bisa kita lakukan umumnya terlebih dahulu yang kita permisalkan itu adalah biasanya bagian penyebutnya nah untuk kasus ini maka yang kita misalkan itu adalah bukan sin x tetapi yang kita misalkan adalah cos x nah sehingga kalau kita integralkan ini maka kita akan dapatkan sin x dx nah dari sini sudah kelihatan bahwa bahwa sin x dx itu tambah lain-tambah lain sama dengan minus du ya sama tak lain sama dengan minus du sehingga kita bisa tuliskan integral jadi kita ganti sin x dx sama dengan min du bagi nah cos x nya itu sama dengan u dengan demikian kita dapatkan min len u dengan demikian kita dapatkan min len u oke sama dengan min len u oke nah ditambah dengan c nah selanjutnya kita ganti u u itu sama dengan cos x nya jadi kalau saya tulis ulang bahwa tangan x dx itu integral tangan x dx itu sama dengan min len u kita ganti dengan cos x ya nah ini ditambah dengan c nah ini len minus bisa kita tulis len sama dengan cos pangkat minus 1x ditambah c cos pangkat minus 1 karena aturan logaritma jadi kalau misalkan ada saya tulis katakanlah log 10 pangkat minus 2 ini kita bisa tulis sama dengan minus 2 log sepuluh nah nah kalau misalkan ada kita tulis log 10 pangkat minus 1 itu kita bisa tulis minus 1 log 10 nah kebalikan minus 1 log 10 sama dengan log minus 10 nah sama dengan ini karena sesungguhnya logaritma natural itu adalah e log jadi e log itu bilangan pokoknya adalah e ya bilangan pokoknya adalah e yang ini yang biasa disingkat sebagai len jadi kalau ditulis len x berarti sebenarnya e log x nah inilah yang kita sebut dengan logaritma natural nah prinsipnya sama karena ini mis makanya jadi pangkat minus 1 oke dengan demikian len cos pangkat minus 1 itu ada salahnya adalah seper cos x cos x ditambah c karena logaritma natural itu hasilnya tidak boleh negatif maka kita pilih harga mutlak daripada seper cos x seper cos x itu tak lain adalah sekan x ditambah c maka kita sudah bisa membuktikan bahwa integral tangan x itu tak lain len sekan x nah mengapa ada harga mutlak karena logaritma natural itu hanya bisa memiliki nilai kalau hasilnya adalah plus cos x nah selanjutnya untuk soal 6 mekanisme yang digunakan sama dengan mekanisme yang digunakan dalam membuktikan integral tangan x dx dan tentu kalau tangan x dx bukan sin x cos x tapi sebaliknya cos x per sin x dan yang dimisalkan bukan cos tapi u nya adalah sin x khusus untuk soal nomor 6 nah untuk nomor 6 saya silahkan kepada saudara-saudara sekalian bisa melatih diri menyelesaikannya berdasarkan mekanisme apa yang saya kerjakan pada kesempatan ini baik semoga penjelasan ini memberikan manfaat kepada kita semua sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih